Perpindahan antara Pak Gajar ke Pak Prabowo itu secara ideologis tidak akan banyak menimbulkan kegoncahan mental bagi mereka yang pindah. Mereka tidak ganti agama, tidak ganti keyakinan. Ini ada dua calon yang secara ideologis kurang lebih sama, beda pendekatan saja. Tapi yang punya kas menang adalah nomor dua, katakanlah begitu. Kalau akhirnya masuk putaran kedua, pasangan nomor dua ini pun juga yang kemungkinan besar akan menang. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang lagi sobat saya yang sudah pernah diundang di podcast ini. Seorang yang berperan sebagai jurubicara di TKN Prabowo Gibran, sekaligus sebagai Dewan Pakar di TKN Prabowo Gibran. Yang menarik dari beliau ini yang saya perhatikan, dia sangat mobile sekali. Dalam kampanye ini sangat mobile. Jadi ini sudah dirancang berapa bulan lalu baru sekarang nih kedua ini. Jadi saya sangat senang banget, barusan dari BBC, barusan diwawancara di sana. Jadi sekarang pun waktunya tidak lebih dari 45 menit. Jadi mari kita sambut atau sapa dulu, Bung Budi Mas Dudatmiko. Halo Bang Panenya, ketemu lagi. Anda saya lihat luar biasa ini. Ketemu lagi. Kau mana-mana, lihatnya apa hari. Waduh, tapi sangat masih segar ya, masih sehat ya. Ya, lumayan lah. Iya, karena kita akan masuk ke pemilu nanti kan. Karena kita menghadapi semuanya dengan riang gembira ya. Itu dia. Dengan riang gembira, riang prosesnya, dan riang hasilnya. Iya, iya gitu ya. Moga-moga begitu. Nah, belakangan ini, Bung ya. Saya melihat dulu waktu kita ketemu, saya melihat bagaimana Anda pergi ke Kartanagara ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya lihat Prabowo itu memiliki semacam semangat baru. Oh iya. Iya, iya. Karena apa, yang selama ini kontroversi dengan Bapak itu selama lima tahun selalu timbul mengenai harm, mengenai keculikan, dan segala macam. Dan ketika Anda memberikan orasi yang demikian singkat pada waktu itu, dia langsung memiliki apa ya, semangat. Oh gitu ya. Ya, seakan-akan dia tidak perlu menjelaskan lagi kepada orang alayak, sudah ada buktinya. Dia bilang, ke suara lama, buktinya di belakang saya tuh dia waktu debat ya. Jadi, saya ingin melihat dulu pendapat A, Bung Budiman, bagaimana sih banyaknya orang-orang PDP yang juga ikut ya. Arah, kemudian ada Bupati, ada juga beberapa masa di Mazalengka, dan lain-lain. Dan banyak simpatisan-simpatisan dari 03 itu, belakangannya terus berbalik menjadi 02. Ini sangat, ini pasti fenomena yang tidak mungkin direkayasa ya. Apa sih penyebabnya? Ya, saya benarkan pendapat terakhir, kalimat terakhir Bung Panengian, tidak mungkin direkayasa. Ini tidak terus struktur. Iya. Tidak sistematis, tapi masif. Iya, masif. Iya, masif. Dan akan masih, sebenarnya kenapa penjelasannya? Sederhana aja. Bahwa ada alasan ideologis, dan ada alasan pragmatis. Alasan ideologis? Alasan ideologisnya gini, alasan ideologisnya sebenarnya antara Pasol 2 dan Pasol 3, tidak banyak perbedaan dari segi visi. Perbedaan dari segi metode perjuangannya, metode kerjanya, pendekatannya. Kalau Pak Prabowo masih berani lebih bernuansa tag record-nya. Coba secara pendekatan-pendekatan ke depan. Kalau Pak Ganjar, Pak Mahfuni lebih pendekatan masa lalu. Tapi secara value, nilai-nilai politiknya, sama sebenarnya. Jadi, perpindahan antara Pak Ganjar ke Pak Prabowo, itu secara ideologis tidak akan banyak menimbulkan kegoncahan mental bagi mereka yang pindah. Mereka tidak ganti agama, tidak ganti keyakinan. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Dengan segi akar ideologisnya. Jadi, tidak mengganggu secara mental. Itu alasan ideologis. Tapi, kenapa tidak stay di Ganjar kalau sama? Kenapa tidak tetap bertahan di Ganjar? Kenapa harus ke Pak Prabowo? Nah, di sini ada alasan pragmatis. Alasan pragmatisnya, nyatanya memang, pertama, Pak Prabowo lah yang paling unggul secara survei. Sehingga mungkin, sebagian dari teman-teman yang berpindah dari 03 mikir kayak gini. Ini ada dua calon yang secara ideologis kurang lebih sama. Beda pendekatan saja. Tapi yang punya kas menang adalah nomor dua, katakanlah begitu. Jadi, ketimbang. Satu itu, peta itu, nomor dua. Pasal nomor dua. Kemudian, setelah dihitung-hitung dari lembaga survei, kalaupun akhirnya masuk putaran kedua, kalaupun akhirnya masuk putaran kedua, pasangan nomor dua ini pun juga yang kemungkinan besar akan menang. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kemungkinan akan besar akan menang. Jadi, kemudian alasan pragmatisnya adalah, ya sudah, ketimbang pasangan putaran kedua, kosong dua juga yang akan menang. Di lain pihak juga secara ideologis, secara politis, tidak berbanyak perbedaan dengan yang selama ini saya dukung, yaitu 03. Kenapa tidak sekalian-kala saja, dan jadikan satu putaran. Sudah, menangin 02 saja. Tidak ada banyak perubahan secara ideologis, dan tidak banyak menimbulkan keguncangan secara mental bagi pendukung kosong tiga, tidak kosong dua. Artinya, ya itu alasan pragmatisnya, bahwa kemungkinan besar, entah satu putaran, atau dua putaran, kosong dua akan tetap menang. Kira-kira gitu. Jadi, saya melihatnya seperti itu. Dan ini tidak butuh pengkondisian secara terstruktur. Tidak butuh pengkondisian secara stigmatis dari pihak kosong dua. Saya katakan tidak ada operasi seperti itu. Tapi bahwa ini akan menggantikan masif, bisa jadi. Karena tadi itu, pertimbangan ideologis ada, pertimbangan pragmatis ada. Kalau suatu keputusan politik, baik oleh individu, atau oleh kelompok masyarakat, sudah terpenuhi syarat ideologisnya, dan syarat pragmatisnya, maka itulah yang namanya momentum untuk sesuatu. Untuk suatu perubahan lagi. Termasuk perubahan dukungan. Dan ketika itu sedang momentum terjadi, maka momentum itu tidak cuma berlaku pada satu dua individu. Bisa menjadi sekelompok dalam jumlah yang cukup besar. Itu yang masih berpindahannya. Kira-kira gitu. Nah, berarti kalau dikaitkan dengan upaya Jokowi dulu, di awal-awal, yang mungkin pernah juga Anda sedikit sebutkan di Kertanegara, bahwa sebenarnya kombinasi antara Prabowo dengan Ganjar pada waktu itu ya? Ya, sebenarnya itu lah. Ya, karena ideologi itu ya? Ya, sebenarnya kan itu yang mau saya... Jadi apa yang dilihat Pak Jokowi, itu juga yang Anda lihat. Itulah kenapa saya ke Kertanegara. Sebenarnya, saya menebak pertimbangan sejumlah orang PDI yang sekarang PDA ke-02 hari ini. Ya, terjadi. Sebenarnya sudah. Sudah kau prediksi waktu itu. Pada waktu itu, pada bulan Juli ya. Ya, itu yang Anda sebutkan alasan. Alasannya, karena sederhana saja Pak Manang. Ya, ya, ya. Saya nggak lihat survei. Ya, ya. Waktu juga Pak Prabowo dan Mas Ganjar masih susul-susulan juga. Betul, ya, ya. Masih susul-susulan juga. Tapi pada waktu saya ketahu Pak Prabowo kan juga dalam kurangkah, ya, Bu, kalau bisa nikah ya nikah. Ya, betul. Siapa yang jadi pengantin laki-laki ya, siapa yang jadi pengantin perempuan. Ya, kira-kira itu. Saya nggak bicara. Ya, ya, ya. Saya nggak bicara. Itu silahkan saja. Nanti diobrolin kah oleh Pak Prabowo, oleh Bu Mega, oleh Pak Jokowi. Kan semua saya seperti itu. Anda coba merajut itu. Bulan Juli. Ya, ya. Pemikiran Pak Jokowi ternyata. Ya, bulan Juli saya. Seperti itu. Jadi menurut saya nggak penting. Apa ya? Jangan terpisah lah kalau bisa. Tapi kemudian ternyata akhirnya tetap terpisah. Ya. Toh, akhirnya seperti saya katakan. Nah, ini kemudian berkait dengan gini Bang Pandeng ya. Tiba-tiba ada sekolah elit 03 dan 01 berpikir. Yuk kita bersatu. Ya, ya, ya. Nah, saya mau bilang kayak gini. Kejadian migrasi sebagian pemilik 03 ke 02. Iya. Sementara dari pihak elit 03 tetap apa, akhirnya ingin bersatu dengan 01. Ya. Gitu kira-kira. Itu menunjukkan bahwa emah, sebagian berpindahnya orang-orang pendukung 03 sebagian ke 02. Sementara dulu 03 ingin tetap jalan sendiri. Ya. Itu menunjukkan bahwa target dan keinginan elit tidak selalu sama dengan apa yang menjadi harapan menjadi asa, menjadi rasa, dan menjadi karsanya akar rumput. Iya, ya. Betul, betul. Beda. Mereka kan jalan sendiri. Ketika sejarah sejarah bersimpang, ya, rakyatnya akan menentukan. Saya sering mengalami seperti itu. Iya, ya. Ya. Ya, zaman dulu, zaman PDI, zaman Pak Suryadi, meskipun orang baru dungung Suryadi, elitnya kan? Ya, betul. Tapi masanya harus bawa-bawa ikut pemegah. Ya, memang seperti itulah sejarah. Gitu ya. Ya, kita kita hanya perlu membaca itu aja. Kita bisa ramah kalau setahun, dua tahun ke depan bukan karena saya dukun. Bukan karena saya dukun. Bukan karena saya dukun. Saya bukan dukun. Ya, ya. Analisa sejarah aja. Analisa psikologis juga. Kayak gini, kayak gitu. Kira-kira setelah ini yang akan dibutuhkan apa yang akan muncul apa. Kalaupun tidak muncul dari ini yang muncul dari kelompok lain. Kalaupun bukan aku yang munculkan, orang lainnya akan munculkan. Sama seperti waktu zaman saya bikin PRD dengan teman-teman. Kalau saya dan teman-teman tidak muncul, pasti ada kelompok lain yang melakukannya. Jadi Mas Budi, itu visioner. Artinya begini, yang saya lihat waktu itu ya. Karena ketika bulan Juli itulah terjadi proses karena di-denial oleh teman-teman di dalam. Di situlah terjadi proses pergeseran itu. Karena pada waktu itu kan Ganjar itu kan masih tinggi sekali. Masih mendekati 40, Pak. Waktu sementara Pak Prabowo itu masih 25-an. Dan saya ingin itu sebenarnya bersatu saja. Iya, karena ideologi. Ada ideologi itu siapa nomor satu, siapa nomor dua diserahkan di luar kemenangan saya. Di luar otoritas saya dan di luar kapasitas saya juga. Saya mengatakan, saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa maskanya harus nomor satu atau nomor dua. Enggak dalam kapasitas. Dan dulu ada yang menduga, eh, Anda diminta Pak Jokowi ya? Anda bilang enggak. Kan ada yang menduga. Oh iya, iya, ada. Tidak, tidak. Tidak di luar pertolongan Pak Jokowi. Tapi... Karena... Saya dan Pak Jokowi tidak perlu sering ketemu. Tapi kami saling bisa membaca masing-masing lah. Tidak harus, tidak harus saling ketemu. Karena Pak Jokowi membawa ke sawah kan dulu kan. Dikasih simbol-simbol. Tidak harus pernah saya ketemu. Tapi hampir mirip dia bilang kan ditanya Anda. Anda jadi Jokowi? Enggak. Luar biasa. Nah, jadi kemudian ya semakin hari memang kan semakin terlihat ada semacam ya, tanda peti kekecewaan orang-orang PDP, elit-elitnya melihat terjadinya gerusan suara itu yang berpindah ke tentu saja jadi ke... Padahal tidak ada upaya terstruktur dan sistematis. Tidak ada, tidak ada. Saya juga tidak melakukan itu. Natural aja, natural. Saya tidak melakukan itu juga. Oh iya, tapi efek dari momentum. Kalau sesuatu sudah mencapai titik momentum itu sama seperti seorang anak sudah bisa berjalan. Ya, jalan aja. Natural. Natural aja, silahkan. Itu sebab-akibat aja. Sebab-akibat. Dari sebuah fenomena. Fisika aja. Itu hukum fisika. Yang tidak dibaca banyak orang yaudah itu risiko aja. Tetapi akibatnya betul-betul bang. Iya dong, akibatnya seperti contoh sebudayawan akhirnya merusak kata-katanya sendiri sebagai budayawan. Nah, ini penting kalau semesta mendukung dan semesta tidak mendukung itu sederhana. Kalau semesta sudah mendukung nih momentum sudah mendukung maksud saya salahnya pun akan dimaafkan dan dilupakan. Kalau semesta tidak mendukung artinya momentum tidak mendukung prestasinya kerennya pun tidak akan bersinar. Ya itulah yang sebelumnya tadi budayawan ngomong gitu. Biasanya dapat tepuk tangan. Ini kok ada yang salah ada yang gak pas ya seperti nebar garam di air laut lenyap saja. Ya, jadi menurut saya itu itu menurut saya kebejasanan-kebejasanan yang sifatnya hanya bisa kita temui kalau kita bergulat di lapang dan sering melakukan perenungan itu harus pakai hitung-hitungan matematis cukup jernih aja melihat kalau ada sesuatu yang baik mendukung sesuatu yang baik tapi tidak jadi apa-apa beratman alam tidak mendukung bukan karena itu jelek bukan karena itu buruk simply gak bukan itu yang dimaui zaman bukan itu yang dimaui sejarah keren-keren begitu. Jadi itu hanya tanda-tanda zaman yang gak bisa dibaca aja sama orang-orang tertentu sehingga dia mencoba ya melawan apa yang alam saya pada sudah sampaikan berapa kali ya dulu berbulan-bulan lalu sebelumnya 3 tahun terakhir dan Bumega sedia bicara Indonesia pemimpin strategik Bumega menemukan istilah itu bagus sekali disampaikan Bumega perlunya Indonesia punya pemimpin strategik pasca 2024 istilah itu saya temukan dari Bumega ya kan dalam pidatoinnya waktu menerima gelar guru besar dari Universitas Pertahanan oh bagus sekali benar ini dan begitu yang dapat istilah itu saya kan sering ada momentum of truth momentum of truth satu momentum yang sederhadapi kemudian nancep betul kemudian dari situ saya bisa menyimpulkan banyak hal kata-kata pemimpin strategik dari Bumega itu satu kata kemudian saya bisa oh saya jadikan baran renungan saya jadikan alat ukur pemimpin strategik itu apa sih oh iya memang seperti itu dan momentumnya secara global juga memang membutuhkan pemimpin seperti itu ya itulah itu namanya kalau semesta mendukung kadang-kadang dari hal-hal yang tidak kita sengaja tiba-tiba gatuk dan kemudian kita bisa menemukan argumen ya kita bisa mempertahankan argumen itu bukan karena kita hebat tapi karena kita pas saja nemu momentum demonya sejarah dan sejarah kemudian mulai membelah dirinya sendiri momentum 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 membelah dirinya sendiri tapi pertanyaan saya kan anda sebagai bagian yang sudah 19 tahun di dalam tidak ada suatu proses yang ya katakanlah terjadi dialog untuk menerjemahkan apa yang anda lihat yang tahu anda juga mengatakan itu dari momentum ketika ibu mega menerima ini kan dokter honoris dari ini profesor oh enggak itu pidato bumega sering kita jadikan bahan diskusi di partai dalam acara pelatihan-pelatihan tapi saya tidak tahu kenapa sebagian sih pengurus di PDI paham bahwa ini yang di mebu mega seperti ini tapi rupa-rupanya pada akhirnya mungkin ada faktor-faktor lain saya kira yang lebih pragmatis barangkali lebih menggoda kita gak tahu lah ya akhirnya kalah ya begitu saja tapi sudah lah itu sudah sejarah terjadi sebagai elit memutuskan itu tapi rakyat kan punya maunya sendiri pemilik kan punya maunya sendiri itu disebut kendak sejarah nah sekarang gini saya juga agak heran juga melihat kakaknya ibu mega Pak Guntur beberapa waktu lalu kan dia ngomong bahwa berikanlah kesempatan kepada Pak Jokowi sebagai ketua dulu ya iya tapi gak lama gak lama belum lama waktu selama tahun iya belum lama 3 bulan lalu iya beberapa kali dia ngomong tapi gak ada respon karena hanya ibu mega yang ditunggu responnya kan kalau yang lainnya gak berani berespon nah tiba-tiba pada satu acara kampanye kemarin dia bilang yang perlu sekarang nih kita harus memenangkan Ganjar Pranok dan Mahfud MD soal nanti kalau udah dapat mereka punya hak prerogatif sebagai presiden ya ada kata-kata yang memang agak terbalik dengan apa yang dia berikan apresiasi kepada Pak Jokowi nanti Pak Jokowi bisa diapa-apain ada semacam emosi gitu gimana menurut pandangan Anda ya agak aneh juga ya Bung Karna itu penjalan Orde Baru saya gak pernah tuh Pak Guntur bicara soal nanti kalau Orde Baru jatuh kita akan lapakan keluarga Pak Harto kan gak pernah even Bu Mega juga ketika reformasi malam juga tidak ayo keluarga Pak Harto gak ada artinya ini bukan ini bukan keluarga pendendam ya betul-betul setuju makanya saya pernah dalam wawancara saya bilang eh Bung Karna itu pengampun loh orang yang pernah mau membunuhnya menembaknya pakai pesawat diampuni kok ya kan diampuni oleh Bung Karna artinya bukan pendendam makanya agak aneh nih agak aneh kenapa tiba-tiba untuk melawan Orde Baru saja tidak harus sampai kayak gitu ya Bu Mega Pak Almarhum Pak Taufik pernah meminta Pak Prabu pulang ke Indonesia dari Jordan it's okay gitu ya ini makanya agak aneh ini keluarga Bung Karna bukan keluarga pendendam bukan keluarga brutal keluarga brutal pun tidak gitu keras, tegas tapi gak brutal gak brutal gak ngasar agak aneh nih ada sesuatu yang aneh saya sebagai orang yang suka baca tulisan-tulisan Pak Guntur waktu saya masih SD Pak Guntur kan nulis buku jurulunya Bapakku Kalanku Guruku terberikan tahun 77 tentang pengalaman beliau dengan Bung Karna waktu kecil saya sangat menikmatinya saya bisa mendapatkan suasana emosional dan personal tentang Bung Karna itu dari karyanya Pak Guntur Pak Stok di panggilannya waktu saya kelas 4 SD saya baca itu ini sangat tidak Guntur banget tidak Guntur kenapa sih hanya untuk pilpres sampai segitunya lagi pula presiden yang kita pilih dan siapa pun yang menang nanti kan tidak menjadi presiden otoriter yang ketika terpilih pun tidak bisa mengapa-ngapain sebarangan hak prerogratif itu untuk mengangkat menteri mengangkat menteri hak prerogratif tapi bukan untuk memenjarakan orang bukan hak prerogratif itu semua hal atau untuk memudahkan menganiaya orang membuli orang kan enggak hak prerogratif bukan untuk mengangkat menteri kira-kira gitu menyatakan perang kira-kira begitulah jadi agak aneh agak aneh secara emosional dan secara ketatanegaraan secara kultural secara historis sangat tidak bisa kayak ada patahan missing link siapa yang bermain siapa yang bermain kita enggak tahu dan memang saya yakin itu bumega pun pasti tidak akan suka dan memang pernyataan itu ya pernyataan itu juga tidak menjadi kontroversi sih hanya sebentar aja ces saya hanya ingin menanyakan kenapa bisa berubah dalam waktu tapi kalau Anda bilang tadi ada sesuatu mungkin ya yang impulsif keluarnya kalau saya menduga ada kemungkinan terasa sekali atas pergeseran suara ya dari PDP yang selama ini kan dikatakan adalah uang cilik kalau lihat latar belakang keluarganya sebenarnya Pak Gajar kan dari keluarga polisi biasa Pak Anies juga dari keluarga dosen biasa Pak Prabowo anak guru besar sebenarnya sangat mudah untuk mengatakan pakai sentimen kelas wah Pak Prabowo ini ke oligark tapi nyatanya ya kenapa orang juga bisa melihat positioning politik positioning visi misinya dimana itulah namanya kalau semesta mendukung kalau didukung oleh semesta kalah akan dikasihani tapi kalau gak didukung semesta kalah disyukurin itu seperti itulah kadang itulah cara dunia mencari ketika simbangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati